Oke, sebagai hari ini kita ada pesanan ricah-ricah nah ini bumbunya ini ada kunyit, jahe, merica berubah, kemiri dan ada sedikit garam, cabai rawit dan cabai merah ini untuk ukuran satu ayam ya ukuran seperti ini ini sudah di blender halus, nanti kita tinggal menyatukan dengan ayamnya dan bumbunya, kita masak pagi-pagi, kemudian nanti kalau sudah matang kita antarkan konsumen dan ini butuh pembuatan selama beberapa menit, untuk dicampur dengan ayam yang sudah dibersihkan oke, kita tutup nah ini ayamnya sudah disiapkan satu ayam penuh ya, dan satu ayam penuh ini untuk bahan ricah-ricah nah ini sudah dibersihkan dan masih segar ya, masih segar kita menjadikannya masih fresh langsung langsung disiapkan kita dipakai dan ini sudah tidak disantikan ini cukup aja penuh ya ini tubuhnya dimasukkan dia kan sampai masih ya kalau serai salam ini sudah dimasukkan kita dipakai kita makan dua cawa kita sapuknya selamat menikmati kita masukkan ayamnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai ini yang saya lihat Hai semuanya satu lagi ini segini harganya Rp100.000 ini sudah hampir matang tapi kita masukkan ke ototikor ini segini banyaknya Rp100.000 Hai hari ini Rp80.000 jadi enggak kiri gak siap-siap Oke kita sudah mulai hampir matang guys bisa kita tunggu beberapa menit ini sudah hampir matang Ayo kita aduk-aduk dulu makanan untuknya ya hai 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 Kita aduk-aduk dulu yang ini satu lagi Ini satu ayam utuh ini ya Nah, murah bukan? Ayamnya terjamin fresh, halal, bersertifikat halal dari Kementerian Agama Dan kita sudah terdaftar di pelaku MKM Di bidang kuliner ya Ini ada hatinya, ada kepala juga Mana kepalanya tadi? Nah, ini Saya sepanjang ini utuh Jadi, semuanya untuk konsumen Jadi, harganya ini Rp 80.000 Kita bisa menggunakan layanan Kemasanan itu di antara Mulai harga Rp 70.000, Rp 80.000, Rp 90.000, Rp 100.000 Sampai dengan Rp 150.000 Nah, bagi anda yang Untuk ingin mencicipi Bisa pesan Elsa Dewafood Bisa pesan Langsung di via Facebook Juga bisa Di via WhatsApp juga bisa Kita tutup-tutup lagi Biar merasa tingginya ya Rasa rempah-rempahnya juga Sangat terasa sekali ya Ini di jami nikmat sekali Kita sudah banyak penangkannya Alhamdulillah setiap hari kita check out Kita menerima pesanan juga Di wilayah Bumen Sementara karena ini makanan Pasah ya Dan kita juga hanya harus Menerima pesanan itu Sekitar Satu jam, dua jam Biar sempat ke konsumen Dan Kita juga di Menerima pesanan di Shopee ya Antara pesanan makanan Yang instan Jadi satu jam, dua jam Kita antarkan di wilayah Bumen ini Nah, ini Kita juga bisa menerima Di pesanan media sosial Kita aduk-aduk juga Yang Seperti yang pertama ini ya Biar bubunya merata Jadi ada alasan Podcast Kenapa kita lebih memilih Menerima pesanan berjari Karena Di wilayah kita itu Belum ada Di wilayah daerah kami ini Belum ada yang menerima pesanan langsung Berjari kita satu aja penuh Makanya saya ternyata Inspirasi itu Dan Alhamdulillah Sekarang sudah berjalan Kurang lebih sekitar Hampir satu tahun Kita setiap hari Check out Ya Alhamdulillah Masyukurillah Kita Suprih saja Bersegi yang ada Berapapun itu Yang penting Hanal Ini kita Arat tangan dulu Bumbunya Jangan satis Ini kita tinggal menunggu Dengan kematangan Kita tes dulu Nah ini Masih Terang ya Oke setelah itu kita nanti sajikan Dengan Tempat yang akan kita bawa Ke tempat Konsumen Terlalu gunakan Tempat yang Nemat ya Kita Hanya Maksudkan Tepat Kita Tepat Kita Konsumen Langsung Terima kasih selamat menikmati